Baik kita mulai ya, karena udah jam 8 lebih 4 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa disengaja ya, kita ketemu lagi Tidaknya mau tukeran kelas sama Pak Rizky, jadi biar saya kelas A Pak Rizky yang kelas B Tapi apalah daya yang tangan tak sampai Jadi mau nggak mau Kelas ini lagi yang harus diajar Begitu Tapi kayaknya ada beberapa yang baru juga Begitu Oke, seperti biasa Di pertemuan awal Kita perkenalan dulu Untuk masalah nama mungkin udah tahu Untuk cara penilaian juga sudah di Upload ya, di Di classroom Ini kalian bisa cek Sekala nilai kalian sudah sampai mana Sama dengan pajak internasional kemarin Kemudian setiap ada keaktifan Nanti akan mendapatkan Poin Akan mendapatkan Akan mendapatkan poin Seperti itu Kemudian untuk komponen penilaiannya Itu udah ada di Apa? Udah ada di classroom Jadi kalian bisa Cek di sana Kemudian RPS juga udah ada Apa aja yang akan kita pelajari Selama satu semester ini udah Kemudian aturan dan lain-lain sebagainya Itu masih tetap sama ya Begitu Kemudian buat yang belum masuk grup WA Nanti bisa minta ke temennya Atau bisa minta Jaki ke saya Buat dimasukin Dan apa lagi Ya mungkin seperti itulah Awal-awal Nah bedanya Kita sekarang 3 SKS Jadi sampai dengan Setengah 10 Gitu ya Semasa lalu aja Jam 8 sampai jam 9 Seringan tuh ya Tapi kalau sampai setengah 10 Kayaknya enggak Enggak Ya mudah-mudahan enggak Oke Ini kelas pertama saya Jadi Pasti agak kaku ya Kelas pertama Hari Senin Jam 8 Luar biasa Begitu Oke Silahkan Barangkali ada yang mau Bicara dulu Atau ada yang boleh tanyakan Tentang Tentang Materi kita sekarang Kalau enggak ada Dan memang seperti biasanya enggak ada Kita masuk ke Materi kita yang baru Bukan materi kita yang baru ya Materi kita yang pertama Yaitu tentang Dasar-dasar Perencanaan pajak Jadi yang namanya Pajak itu Mata kuliah pajak ya Itu yang pertama ada Pajak 1 Gitu Ini setara Kemudian ada Pajak 2 Ini setara Kemudian ada Pajak internasional Dan terakhir ada Perencanaan pajak Jadi ini semua ada Empat Ya Semuanya ada Empat Empat anak kuliah Jadi kalian sekarang di posisi Paling tinggi Ya Di puncak Rantai makanan Begitu ya Perencanaan pajak Nah Apa aja Perencanaan pajak itu Begitu ya Kita akan belajar apa Nah Sebelumnya Coba kalian isi dulu Enggak dinilai Masing-masing aja Masing-masing aja Kalian tulis Jawabannya Nomor 1 Apa A, B, C, A, A Sampai E gitu ya Nomor 1 Ini soalnya Di bawah ini Bukan ya Ini ada bukan Harusnya Bukan merupakan sumber Penerimaan dari Negara Indonesia A, Cukai B, SDA C, SDM D, Hiba E, Pendapatan negara Yang bersumber dari Kekayaan negara Nah itu yang mana Ini biar sedikit Refreshing dulu ya Ini ada di pajak 1 Nah sekarang Nomor 2 Perusahaan Itu memasukkan Pembayaran pajak itu Kepada apa Apakah termasuk Pendapatan Apakah pendapatan Diterima di buka Apakah biaya Atau biaya Dibayar di buka Atau investasi Mungkin kita bisa Lihat pembayaran pajak Adanya di laporan Keuangan yang mana Baru kita bisa Menentukan Dia termasuk Ke yang mana Di antara 5 ini Kemudian nomor 3 Berikut ini Adalah contoh Dari penghindaran pajak Kecuali A. Memiliki NPWP B. Menikah C. Menggunakan Metode depresiasi Yang menguntungkan D. Memiliki pacar E. Menunda Pembayaran pajak Penghindaran pajak Nanti kita akan lihat Penghindaran pajak itu Boleh atau enggak sih Gitu Kan kalau kalian Udah jago Melakukan Apa Menghindari dia Nah ini kalau Menghindari pajak Apakah diperbolehkan Atau enggak Lanjut Nomor 4 Tujuan Dilakukannya Perencanaan pajak Adalah A. Mendapatkan Pendapatan yang maksimal B. Memperkecil laba C. Memperbesar biaya D. Memaksimalkan pajak E. Mengefisiensikan pajak Pertanyaannya Tujuan Dilakukannya Perencanaan pajak Oke Lanjut Yang kelima Informasi yang Mempengaruhi Perencanaan pajak Adalah A. Undang-undang PPN B. Undang-undang KUP C. Undang-undang PBB E. Undang-undang Ketenagakerjaan E. Semua Jawaban Salah Nah itu Lima soal dulu ya Nanti disimpan dulu Jawaban kalian Nanti Setelah Selesai materi ini Diharapkan Kalian bisa Menjawab Kelima pertanyaan ini Dengan benar Gitu Oke Nah sekarang Kita masuk Ke Pembahasan Pertama Tentang dasar-dasar Perencanaan pajak Yaitu Apa sih Pentingnya pajak Bagi negara Pertama Kita ngomongin dulu Pendapatan negara Itu dari mana aja Gitu ya Nah kita bisa lihat Disini ada Undang-undangnya ya Tentang Keuangan negara Negara itu Punya duit Khususnya ya Indonesia Itu punya uang Dari Penerimaan Perpajakan Penerimaan Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan pajak Dan Penerimaan Hibah Baik itu Dari dalam negeri Maupun Luar negeri Jadi Kalau Dilihat Di undang-undang 17 Itu ada Tiga Pendapatan Negara itu Dari pajak Bukan pajak Dan Hibah Dari Namanya aja Kita udah bisa Lihat Kalau yang Paling besar Itu adalah Pajak Tau dari mana Gitu ya Soalnya Gini Kayak Misalkan Apa ya Kalau Misalkan Satu Kelas 90% Nilainya A Berarti 10% Apa Jawabannya Bukan A Gitu Ngerti gak ya Jadi Satu kelas Nilainya A 90% Berarti 10% Bukan A Artinya Apa Kenapa Disebutin Bukan A Karena A Itu Yang Paling Besar Nah Begitupun Dengan Pajak Kenapa Disebutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Jawabannya Adalah Karena Pajak Paling Besar Seperti Itu Nah Ini ada Data Untuk Membuktikan Hal tersebut Di tabel Yang ke Satu Ya Ini Kalian bisa Lihat Di nota Keuangan Kalau kalian Yang Ambil UPE Tentang Pajak Terus Pengen Tahu Berapa Penerimaan Pajak Setiap Tahunnya Bisa Lihat Di nota Keuangan Nah Ini Kita Lihat Dari Tahun 2016 Yang Termasuk Penerimaan Pajak Itu Selalu Lebih Besar Nah Ini Penerimaan Pajaknya 1285 Kita Bambingkan Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hanya 200 Beda Jauh Banget Nah Makanya Istilahnya Itu Adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak Karena Pajak Yang Paling Bisa Seperti Itu Kemudian Kita Lanjutkan Analisisnya Emang Berapa Persen Si Pajak 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 Pertanyaannya, emang berapa besar sih penerimaan pajak itu? Kita buat presentasi. Ternyata presentasinya itu selalu di atas 50%. Bahkan di atas 78%. Dibandingkan dengan yang bukan pajak. Makanya kalau negara Indonesia pajaknya itu hilang, yang terjadi adalah Indonesia akan kesulitan menjalankan yang namanya rumah tangga negaranya. Apakah bangkrut Indonesia? Belum tentu. Jangan berburuk sangka. Kalau kesusahan, pasti susah. Makanya di sini dibilang yang namanya pajak itu digantungkan oleh negara. Jadi negara itu sangat bergantung kepada pajak. Jadi APBN itu 80%-nya itu tergantung pajak. Pajaknya enggak ada, yaudah, enggak bisa menjalankan kegiatan. Tapi, ada tapi-nya ya. Ini yang biasa dijadikan fenomena di UP. Yaitu meskipun negara itu punya pajak yang besar, tapi teks rasio-nya itu kurang dari 15%. Padahal kalau kita termasuk ke dalam negara-negara maju, yang masuk ke dalam OECD, yang kita bahas waktu pajak internasional itu, itu minimalnya adalah di atas 30%. Bahkan ada negara yang teks rasio-nya itu adalah 53%. Teks rasio itu apa sih? Teks rasio itu rasio yang digunakan untuk melihat, menilai seberapa patuh warga negara Indonesia atau wajib pajak membayar pajaknya. Itu namanya teks rasio. Jadi, kalau misalkan dibilang, kita itu dari 200 juta sekian penduduk Indonesia, baru 15% yang taat pajak. Masih lebih banyak penyuka BTS di Indonesia. Bisa lebih dari 20% katanya. Jadi, teks rasio kalah. Nah, ini perkembangan untuk teks rasio-nya. Jadi, intinya teks rasio kita masih rendah. Karena minimalnya 30%, itu minimal. Kita sepengahnya 15%. Nah, makanya ketika saya baca di buku ya, ada tentang di pajak yang ditulis oleh tim edukasi perpajakan, di negara itu kita ibaratkan seperti sebuah keluarga. Biasanya kan keluarga ada ayah, ibu, anak gitu ya. Atau ada opa, oma gitu ya. Sama anak opa dan oma gitu ya. Nah, kalau misalkan ayah punya penghasilan 7 juta, kemudian ibu 3 juta, kemudian pada suatu saat gitu, ayah itu di PHK. Ayah itu di PHK. Sehingga keluarga itu berkurang. Pendapatannya yang biasanya 10 juta per bulan, dia cuma dapat 3 juta. Apakah keluarga tersebut akan hancur? Belum tentu ya. Karena kan uang tidak bisa membeli segalanya. Tapi uang bisa membeli apa aja. Makanya, DJP itu bikin program atau strategi biar pajak itu selalu meningkat. Caranya, yang pertama, basis pajaknya di perusahaan, kemudian dilaksanakannya Renstra 5 tahunan, kemudian juga peningkatan kepatuhan, sukarela wajib pajak, wajib pajak tapi sukarela gitu. Kemudian setelah itu diawasi, kemudian ada juga investasi agar bisa uang masuk banyak ke Indonesia dengan perpura-perpura dan lain sebagainya. kemudian dalam hal sekarang pandemi juga diawasi secara ketat. Seperti itu. pajak bagi negara itu sangat penting. Karena berperan sebanyak 80% kurang lebih terhadap penerimaan negara. bisa dibilang tergantung? Bisa ya. Jadi kalau kita sama pasangan kita dikenalnya bucin, kalau Indonesia itu dikenalnya dengan bujak, budak pajak. karena 80%-nya uangnya dari pajak. Begitu. Nah sekarang kita lihat pajak bagi perusahaan. Nah namanya organisasi, termasuk juga perusahaan di dalamnya itu punya tujuan. Ada yang profit-oriented, ada juga yang non-profit-oriented. Nah kalau yang profit-oriented itu pasti ngejarnya itu adalah uang. Tapi sebenarnya baik itu yang profit maupun yang non-profit itu ngejarnya sama. Mereka itu sama-sama mengejar yang namanya nilai perusahaan. Nah si nilai perusahaan inilah yang membedakan. Kalau misalkan profit itu berarti memaksimalkan kekayaan atau memaksimalkan harga saham lah minimalnya ya. Yang gampang. Kemudian kalau yang non-profit itu nilai perusahaannya itu dari nama baik. Kemudian kepercayaan. Kenapa? Ya kalau misalkan sebuah lembaga atau sebuah organisasi non-profit tidak terkenal, tidak dipercaya, berarti nilai perusahaannya atau nilai organisasi tersebut jelek. Emang buat apa sih? Ya buat menjalankan semua kegiatannya. Seperti contoh yayasan gitu ya. Misalkan yayasan keagamaan. Yayasan keagamaan itu dia kan butuh uang untuk melakukan program-programnya. Program-program bakti sosial kah? Kemudian pendidikan keagamaan dan lain sebagainya kan itu butuh uang. Nah biar orang percaya kepada yayasan tersebut gimana? Ya harus dipercaya. Karena yayasan itu misalkan tepat sasaran, dikenal luas, dan lain sebagainya. Makanya sama-sama sebenarnya tujuan dari perusahaan yang profit-oriented dan non-profit-oriented itu sama. Sama-sama yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Yang beda adalah definisi dari nilai perusahaan tersebut. Kalau yang profit tentu laba yang dikejar. Tapi kalau yang non-profit itu lebih ke intangible. Seperti itu. Nah, di mana kita bisa melihat nilai perusahaan. Khususnya nilai perusahaan untuk yang profit-oriented. Karena yang non-profit-oriented kita agak susah buat menilainya. Kita mengerucutkan saja ke yang profit-oriented. Di mana kita bisa melihat jawabannya ada di laporan laba rugi. Emang isinya apa? Isinya itu cuma dua sebenarnya. Yang pertama pendapatan. Yang kedua biaya. Selisihnya disebutnya laba. ada yang laba positif disebutnya untung. Ada yang laba negatif disebutnya rugi. Jadi sebenarnya kalau dulu tidak boleh menggunakan kata rugi. Kalau misalkan rugi bilangnya jangan rugi tapi bilangnya laba tapi labanya negatif. Jadi positif tapi negatif. jadi tidak bilang kamu itu jelek tapi bilangnya kamu ganteng negatif. Atau kamu cantik negatif. Dalam kurung jelek maksudnya. Itu positifnya. Kalau misalkan pajak itu berkaitan erat dengan yang namanya pendapatan. Jadi kalau misalkan ada pendapatan yang naik maka otomatis si pajak juga naik. Contoh misalkan pendapatannya pendapatannya seratus. Ini pajaknya 25%. Berarti pajaknya 25%. Tapi kalau pendapatannya naik jadi seribu pajaknya nggak akan 25%. Naik juga. Jadi 250%. Itu. Jadi buat perusahaan pajak itu apa? tentu pajak itu bagi perusahaan adalah biaya. Kenapa biaya? Karena dia itu mengurangi laba. Yang kedua karena pembayaran pajak dimasukkan di laba rugi. Gitu. Kan di laba rugi itu isinya cuma dua. Yang pertama pendapatan. Yang kedua biaya. Apakah pajak termasuk pendapatan? jawabannya bukan. Artinya kalau dia bukan pendapatan dia udah pasti biaya. Jadi kenapa pajak itu kita perlakukan sebagai biaya? Tadi jawabannya karena yang pertama pajak itu mengurangi laba. yang kedua yang kedua pajak bukan tergolong pendapatan. Seperti itu. Nah kita nyangka kalau misalkan pajak itu kalau kita berkegiatan. Tapi tahukah kalian yang namanya pajak itu nggak ngapa-ngapain juga kita harus bayar pajak. Makanya ada di pajak itu istilah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung itu karena ada kegiatan. Seperti misalkan kita berjualan. Karena kita jualan ada pajak yang harus kita bayar yaitu PPN. Kemudian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang diakibatkan karena kita mengeluarkan uang. mungkin gampangnya kalau tadi pajak langsung kalau kita menerima uang seperti kita dapat hasil penjualan tadi saya bilang uang masuk kalau pajak tidak langsung itu kita ngeluarin uang. Jadi kan hidup kita itu antara dua kan? Nerima uang atau ngeluarin uang. Tapi kan biasanya kita nerima uangnya sekali ngeluarin uangnya 100 kali. apalagi bentar lagi gajian kita terimanya sebulan sekali kita ngeluarinnya setiap hari. Jadi tidak adil kita kerjanya tiap hari dibayarnya cuma sekali dalam sembilan. Terus kalian mau aja kerja. pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kesimpulannya yang namanya pajak bagi perusahaan itu dikatakan sebagai biaya atau beban. Karena yang pertama adalah dia mengurangi labak. Yang kedua dia bukan termasuk golongan pendapatan. kita sekarang sudah tahu pajak bagi negara itu pendapatan sedangkan pajak bagi perusahaan itu beban. Nah sekarang apa perbedaannya antara pemerintah dengan perusahaan? Kita ganti istilah perusahaan menjadi wajib pajak karena yang namanya yang bayar pajak itu kan gak cuman perusahaan kita juga bayar pajak setiap bulannya kalau kerja gitu ya atau kalau kita punya penghasilan dalam nama dan bentuk apapun nah bedanya kalau yang namanya pemerintah itu ingin pajak itu setinggi tingginya pajak pengennya yang setinggi tingginya tapi wajib pajak pengen pajak serendah rendahnya nah ini kan berarti berbeda keyakinan berbeda keyakinan kayak hubungan kan gitu kan kenapa bisa putus sebagian besar gara-gara beda keyakinan kan aku yakinnya kita barengan dia yakinnya kita pisah jadi aja kita berpisah itu beda keyakinan tapi kalau di pajak juga sama beda keyakinan pemerintah pengennya pajaknya tinggi karena dia termasuk pendapatan wajib pajak pengennya wajib pajak pengennya rendah karena termasuk biaya siapa yang menang tentu the winner is viskus government ya makanya pengertian pajak itu iuran wajib kalau masih lupa di pajak satu pertenguan ke satu iuran wajib pengertian pajak itu yang namanya wajib kalau ditinggalkan berdosa kalau di dunia bukan berdosa berdenda makanya mau gak mau suka tidak suka rela tidak rela berapapun pajak yang diwajibkan untuk kita membayar maka kita harus bayar dampaknya kalau misalkan terjadi pergesekan itu apa ada dua kemungkinannya yang pertama disebutnya tax evasion atau penggelapan pajak tax evasion ini bermakna melakukan melakukan biar bayar pajaknya endah tapi dengan cara yang salah seperti contoh misalkan kita punya pendapatan satu miliar yang kita laporin gak satu miliar tapi 700 juta nah ini kan namanya penipuan digelapkan penghasilan kita itu nah itu namanya tax evasion jadi kita sebagai wajib pajak itu kan mikir dimana caranya gitu ya biar pajak kita tuh rendah yaudah deh kita bohong aja sama pemerintah gitu dengan cara banyak ya bisa disini menghindari pembayaran bisa menyembunyikan kemudian hal-hal yang lain atau menghilang makanya kita belajar waktu pajak internasional itu hampir setengahnya itu kita belajar tentang cara menggelapkan pajak seperti CFC kemudian Special Purpose Company atau SPC kemudian ada TIN Capitalization ya meskipun kalian udah lupa itu tuh salah satu tax evasion di dunia pajak internasional gitu apakah ada keuntungan tax evasion jawabannya ada jawabannya ada buat siapa buat wajib pajak gitu jadi tax evasion ini muncul karena kita dipaksa untuk membayar pajak gitu jadi kalau dikekang akhirnya dia menghalalkan segala cara gitu kayak kalian gitu ya dituntut untuk nilai paling besar di kuliah tapi kemampuannya belum sampai akhirnya kalian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti menyontek menyalin jawaban mengganti jawaban teman menjadi jawaban kalian kerja kelompok tidak pernah bekerja dan lain sebagainya padahal tujuan utama belajar itu bukan nilai gitu ya memang ini susah ya tapi kalau misalkan mikirnya kalian gak kesana biasanya ini lebih kekeyakinan seperti itu nah teks evasion ini intinya tidak diperbolehkan seperti tidak melaporkan SPT kemudian membebankan biaya-biaya yang tidak boleh sebenarnya dibebankan tujuannya apa tujuannya adalah ingin meminimalkan beban pajak atau bahkan dengan cara menyembunyikan gitu tapi teks evasion ini biasanya tidak selalu sengaja bisa aja gak disengaja karena gak tahu tapi masalahnya kalau dihukum ketidaktahuan itu tidak menjadikan seseorang bebas dari hukum misalkan kalian gak tahu yang namanya membunuh itu ada hukumannya di Indonesia kalian ngebunuh aja gitu meskipun kalian gak tahu kalian akan tetap dipidana nah pajak juga sama oleh karena itu wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia itu untuk tahu tentang pajak makanya kalian kalau misalkan punya akses pajak di perusahaan atau di kantor gitu kemudian kalian tahu ada hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan kalian kasih tahu karena pada saat mereka melakukan teks evasion kemudian mereka ketangkep kemudian mereka bilang tidak tahu itu bukan menjadi alasan seperti itu nah teks evasion ini kadang eh teks evasion ini kadang kadang berhasil kadang enggak bisa berhasil berkurangnya pajak bisa juga gagal berakhir di penjara sekarang banyak yang di penjara gara-gara menggelapkan pajak begitu nah kalau di penelitian biasanya diukurnya dengan CTR nanti ada apa gimana sih apa perusahaan-perusahaan di BI itu apakah melakukan teks evasion enggak cuman istilahnya bukan teks evasion ya biasanya istilah lainnya itu kayak teks agresif jadi kalau misalkan perencanaan yang terlalu ketat itu namanya udah agresif banget itu ada kemungkinan melakukan teks evasion gitu jadi teks evasion ini sama dengan bohong bohong itu tidak boleh begitu nah yang kedua akibat dari yang sini maunya gede pajaknya yang senang maunya redak pajaknya muncul yang kedua adalah teks avoidance yaitu penghindaran pajak jadi kalau penghindaran pajak itu lebih kepada memanfaatkan gray area tujuannya sama biar pajak itu dibayar lebih rendah efisien gitu istilah saya teks avoidance itu nipu kalau nipu itu beda dengan bohong kalau bohong itu dosa kalau nipu itu enggak contoh misalkan kalian waktu SMA gitu ya sering main keluar pulang jam 11 jam 12 terus kalian bilang saya tuh enggak main aku enggak main ma aku kerja kelompok ternyata kalian enggak kerja kelompok itu namanya bohong itu teks ovation tapi kalau kalian kerja kelompok 25 menit kemudian kalian main sampai jam 12 nah itu namanya teks avoidance penghindaran pajak nipu namanya gitu jadi kalau ditanya apa namanya kalau ditanya kamu pernah kayak gini enggak 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 pernah ternyata dia pernah berarti dia bohong atau yang paling apa perkataan yang paling susah dipercaya itu kan kata-kata lagi dimana jawabannya otw nah itu ada dua tuh kemungkinan itu perkataan yang tidak bisa dipercaya semudah itu jadi pertanyaannya harusnya lebih rinci lagi buat kalian otw kemana dari mana begitu ya dulu waktu SMA sering saya tanya gitu ya dimana di jalan benar saya keluar dulu di jalan gitu jadi enggak dimarahin kan kalau saya pulangnya sebelum maghrib harus pulang meskipun anak cowok waktu SMA waktu kuliah bebas makanya nakalnya waktu kuliah SMA-nya enggak nakal oke berikutnya text of guidance itu dikatakan seni kenapa seni karena seni untuk menipu menipu pajak biar tidak dikenakan pajak lebih besar jadi apa namanya memanfaatkan peluang penghindaran pajak gitu ya kayak kita kalau diatur oleh aturan kita selalu mencari celah gitu ya kayak misalkan enggak boleh pakai sepatu warna selain hitam gitu ya yaudah pakai hitam semua tapi ada yang sobek-sobek gitu ya ada yang sampai batak kaki ada yang sampai sikut lutut kan yang penting pakai sepatu warna hitam gitu kemudian kita lanjutkan text of guidance yang namanya text of guidance itu sama berusaha untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya kemudian wajib pajak itu declare tentang keuntungannya contohnya seperti metode depresiasi kan ada namanya depresiasi itu ada garis lurus ada sado menurun ganda kalau sado menurun ganda kalau misalkan garis lurus itu setiap tahunnya sama misalkan 100 juta per tahun tapi kalau sado menurun ganda itu biasanya besar di awal 100 juta tahun ke satu kemudian 80 juta tahun ke dua jadi dampaknya apa ya dampaknya pada saat tahun ke satu labanya kecil laba kecil berakibat pajak juga kecil tapi kalau misalkan tahun kedua makin kedua makin naik jadi laba besar pajak juga besar tapi kalau galis lurus laba tetap pajak juga tetap nah pertanyaannya kita pilih yang mana dua-duanya diperbolehkan kalau misalkan kita perusahaannya perusahaan baru kita pakenya SMG biar apa biar tahun pertama kan kita tuh belum tentu punya penghasilan besar belum tentu biaya kita belum bisa kita efisiensikan makanya kita bikin SMG aja gitu biar pajaknya di awal kecil tapi siap-siap nanti di tahun-tahun berikutnya pajak kita besar kayak gitu dua-duanya diperbolehkan jadi kalau misalkan penghindaran pajak itu diperbolehkan seperti contoh NPWP apakah NPWP termasuk perencana pajak jawabannya iya kenapa karena kalau nggak punya NPWP kita akan dikenakan pajak lebih tinggi 20% dari yang seharusnya berarti itu perencanaan pajak termasuk juga menikah menikah itu juga termasuk perencanaan pajak kenapa karena ketika kita single kita belum kawin maka PT KP kita hanya 54 juta rupiah tapi kalau misalkan nikah naik jadi 4.500 naiknya jadi 58.500 kalau punya anak satu naik lagi anak dua naik lagi anak tiga naik lagi maksimalnya 72 juta per tahunnya itu perencanaan pajak kan biar pajaknya rendah itu baru nikah satu kali kalau nikah dua kali gimana nikah dua kali dihitungnya tetap satu untuk di pajak jadi kita itu mengenal di pajak itu K0 kawin dengan 0 tanggungan kalau kawinnya dua kali dua K0 dua kawin 0 tanggungan enggak ada gitu jadi adanya K0 K1 K2 dan K3 begitu jadi yang akan kita pelajari selama satu semester ini adalah tax avoidance atau penghindaran pajak dimana caranya kita menghindari pajak apalagi mungkin di hari kalian juga ada yang tahu kalau yang namanya pajak itu hukumnya haram karena mengambil paksa dari seseorang yang tidak mau diambil uangnya udah dipaksa diambil berkali-kali nilainya juga besar sering saya contohkan kita gajian itu dipotong PPH pasal 21 kita beli HP kita dipotong PPN kita beli makan dipotong pajak restoran kita karaokean dipotong pajak hiburan gitu kan berarti kita penghasilan itu dipajaki berkali-kali itu kan artinya zolim itu zolim makanya kita harus bisa mensiasatinya tanpa ingat ya tanpa melanggar aturan karena pajak itu kewajiban jadi kalau misalkan kita sengaja menggelapkan pajak secara hukum pun itu tidak boleh berdosa tapi kalau kita mensiasati agar pajak itu menjadi lebih rendah itu diperbolehkan bahkan dianjurkan biar kita tidak dizolimi secara maksimal oleh negara gitu ya sampai sini tentu tidak ada yang bertanya kan apalagi pertemuan pertama ya kalau ada yang menanya ini boleh pertemuan pertama kita tidak ada tegang-tegang dulu lah nanti pertemuan kedua baru kita tanya-tanya tapi tidak tahu kalau saya agak ngantuk mungkin diajar juga masing-masing biar agak ada tantangan dikit nah sekarang kita ngomongin manajemen pajak tax planning jadi tax planning itu sama kayak perencanaan pajak tax planning itu perencanaan pajak kalau manajemen tax tax manajemen itu manajemen pajak jadi sebenarnya singkatnya aja manajemen pajak itu hampir sama dengan perencanaan pajak tapi seperti Prof. Zain mengatakan manajemen pajak itu di dalamnya ada perencanaan pajak tapi kalau kita lihat beberapa artikel di internasional istilahnya adalah tax planning bukan tax manajemen gitu nah kita lihat disini tujuan manajemen pajak tujuan manajemen pajak itu yang pertama perencanaan pajak meminimumkan meminimumkan kewajiban pajak atau sama dengan tax avoidance jadi kalau misalkan tax evasion berarti bukan termasuk najemen pajak gitu kemudian yang kedua tujuannya itu adalah melakukan kewajiban perpajakan jadi caranya gimana kita memenuhi semua kewajiban pajak tapi kita membayar pajak se-efisien mungkin mungkin disini mungkin ada yang majikannya majikan atasannya atau yang punya perusahaannya itu orang-orang Jepang biasanya orang Jepang kemudian orang-orang Eropa biasanya mereka itu kalau dalam hal pajak selalu pengennya yang aman pengalaman saya gitu kalau orang-orang Jepang suka tanya apa kewajiban kita buat negara Indonesia pajak pajak apa yang harus kita bayar bayarkan nah gitu ya tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh beberapa negara tertentu itu tidak mau saya gak sebutin disini nanti rasis lagi ya mungkin gak semua tapi sebagian besar kayak gitu mungkin kalian gak tau negara mana yang punya itu pengennya pajaknya itu kecil ada kalau misalkan orang-orang Belanda orang-orang Jepang itu mereka biasanya tak pajak gitu kemudian yang ketiga tujuan dari manajemen pajak itu adalah memastikan kewajiban pajak telah terpenuhi mau itu formal ataupun material jadi dari tiga kalau kalian perhatiin dari tiga tujuan manajemen pajak itu duanya itu tentang aturan satunya tentang keinginan dia kan keinginan dia itu pengen pajaknya rendah gitu ya jadi dari tiga tujuan manajemen pajak duanya tentang aturan gimana caranya aturan itu dilaksanakan kemudian yang keduanya bagaimana caranya aturan itu dipastikan dilaksanakan nah gitu jadi ada dua ya tentang aturan kalau masalah tujuan manajemen perpajakan begitu nah nanti kita akan melakukan perencanaan pajak kita akan melakukan perencanaan pajak jadi pertanyaannya apakah teks planning itu diperbolehkan biasanya di kuliah-kuliah S2 di manajemen perpajakan suka pertanyaan apakah teks planning itu diperbolehkan jawabannya ada yang bilang boleh ada yang bilang tidak boleh gitu ya biasanya pembahasannya sampai satu jam dua jam gitu ya baru kemudian dosennya masih tak gitu ya tapi karena ini kelas ekstensi yang luar biasa pintarnya kita berikan jawaban aja langsung teks planning itu seperti pisau kadang dia itu baik kadangnya juga dia itu jelek kapan dia baik ya pisau digunakan untuk memotong gitu ya memotong daging gitu ya kemudian memotong tomat memotong cabai kemudian ditusuk dibakar jadi sate marangi itu kalau pisau yang baik tapi kalau pisau yang jelek gimana pisau yang jelek digunakan untuk mencolek mencolek leher manusia lain gitu alias membunuh jadi teks planning itu bisa termasuk ke dalam teks avoidance bisa juga masuk ke dalam teks evasion begitu kemudian pertanyaan berikutnya how gitu ya gimana caranya melakukan perencanaan pajak gitu ya jadi yang namanya perencanaan pajak itu selalu berhubungan dengan empat apa kapan bagaimana dengan siapa gak usah ditambah semalam berbuat apa karena ini bukan lagu apa itu namanya kangen band dibenci tapi cepat banget dihapal aneh gitu apalagi sekarang lagu-lagu tiktok itu dari luar negeri bahasanya gak jelas kita bisa apa terngiang-ngiang pertama apa kita harus tahu dulu apa yang akan kita atur apa yang akan kita rencanakan pajaknya jadi ibaratkan kita itu ibaratkan mau nipu seorang kita harus tahu dulu orang itu kayak gimana jadi kalau kita pengen nipu Riza misalkan ya kita harus tahu Riza itu kayak gimana orangnya misalkan Riza itu apa namanya HP-nya gak pernah dikunci misalkan yaudah ambil aja HP-nya ketika Rizanya gak ada tapi kalau misalkan suci orangnya suka mengunci segalanya buka HP dikunci buka WA dikunci buka galeri dikunci gitu ya sampai mau klik aplikasi apapun dikunci gitu ya berarti caranya gimana caranya harus cari tahu apa sandinya gitu kalau perlu kita pinjem jempolnya buat buka kunci HP-nya gitu ya kalau udah dibukakan kita bisa scroll sampai bawah scroll sampai bawah gak usah dinyanyiin tapi gitu jadi kita harus tahu dulu pajak mana yang mau kita atur mau yang kita text planning mau yang kita rencanakan setelah apa baru timingnya kapan kita melakukan perencanaan tersebut apakah sekarang apakah nanti atau nanti di akhir ada masing-masing karakteristiknya gitu jadi kalau misalkan nipu juga kan gitu ya biasanya kan penipu-penipu itu yang by phone biasanya di akhir-akhir bulan suka nelfon kemudian suka dikait-kaitan dengan kehidupan kita kemudian baru setelah itu masuk gitu jadi waktu itu sangat penting makanya kalau misalkan kalian lulus itu bukan lulus dengan cepat yang benar itu lulus dengan tepat kalau cepat mungkin tiga tahun setengah itu cepat tapi belum tentu tepat yang tepat itu pada saat kalian lulus kemudian kalian bisa dapat perusahaan baru atau kalian dapat jabatan baru itu waktu yang tepat gitu kayak ada teman saya dia kuliahnya nyantai empat tahun lebih dia bilang sengaja katanya tapi akhirnya dia di BUMN gitu dibandingkan dengan salah satu teman saya lagi yang tiga tahun setengah tapi dia dapat kerja satu tahun kemudian sama dengan teman saya yang empat tahun setengah kuliahnya itu namanya waktu yang tepat makanya butuh yang namanya momentum gitu makanya Elon Musk gitu ya yang punya Tesla kemudian yang punya Zoom yang sedang kita gunakan ini mereka tuh momentumnya mereka sekarang mereka berkali-kali lipat kekayaannya meningkat seperti itu baru setelah tahu apa yang mau kita rencanakan pajaknya kapan waktunya berikutnya adalah bagaimana melakukan hal tersebut baru setelah itu semua tercapai kita melakukan baru setelah itu tercapai baru kita tentukan dengan siapa mungkin di sini ada yang pernah atau lagi nonton film Money Haze kan the professor itu membuat rencana sedetail mungkin dari mulai plan A siapa yang tertangkap gimana caranya plan B gimana tertangkap apa solusinya gitu ya itu ngerampok bank kalau sekarang lagi ngerampok gudang yang ada emasnya mungkin kalau kalian gak sempat nonton yang kayak gitu ya mungkin nontonnya Squid Game gitu ya oke baru seperti itu nah kita lanjutkan motivasi dilakukannya perencanaan pajak motivasi dilakukan perencanaan pajak itu banyak kita golongkan menjadi lima eh dua ada tiga sorry ada tiga yang pertama kebijakan perpanjakan kita tahu yang namanya manusia selalu punya celah nah kita sebagai manusia juga memanfaatkan celah tersebut gitu jadi kita harus tahu jadi sepanjang apa yang dipungut berarti kita gak usah yang apa kita transaksi gak usah dengan yang pajak yang dipungut gitu seperti contoh kalau misalkan apa namanya kita gak mau bayar PBB caranya kita gak usah punya bangunan kalau kita gak mau bayar pajak kendaraan gak usah punya kendaraan itu kan namanya perencanaan pajak karena kebijakan pajaknya kan gitu kayak misalkan sekarang kalau kita punya kendaraan yang kedua itu kena pajak progresif 0,25% nah gimana caranya yaudah kendaraan kedua pakai nama adik kendaraan ketiga pakai nama adik lagi adik yang berikutnya kendaraan berikutnya pakai nama orang tua misalkan biar gak kena progresif nah itu namanya jenis pajaknya gitu kalau subjek pajaknya berarti orangnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tiba berikutnya tentang kita pilih mana sih antara perseorangan atau badan karena kalau perseorangan itu kan taruh terkecilnya 5% sedangkan badan ada kemungkinan kita dapat tarif yang lebih kecil yaitu 0,5% kemudian yang berikutnya objek pajak apakah kita termasuk PPH 21 atau 23 ini penting banget dilakuin karena biar kita bisa pilih-pilih yang namanya tarif wah kalau misalkan namanya gaji ini masuknya 21 yaudah bilangnya hadiah biar PPH 23 misalkan begitu kalau misalkan dikasih uang berupa gaji PPH 21 yaudah jadi individen aja biar jadi PPH final 4 ayat 2 gitu jadi maksudnya kita bisa mainin disitu nanti kita akan belajar kemudian tarifnya kita bisa pilih-pilih nanti akan kita lakukan di pertemuan berikutnya motivasi yang kedua yaitu undang-undang perpajakan kalau yang tadi kebijakannya gitu ya kayak sekarang kan banyak sekali insentif pajak gara-gara COVID nah kita manfaatin kayak misalkan penghasilan bruto di bawah 100 juta dibebaskan pajak yaudah gimana caranya penghasilan bruto kita di bawah 100 juta per tahunnya tapi kita pengen dapet penghasilan lain yang tidak dikenakan pajak begitu kemudian yang ketiga yaitu administrasi perpajakan atau tax administration ini selalu menjadi masalah karena kita negara Indonesia luas fasilitasnya beda-beda ini kita bisa manfaatin gitu manfaatinnya misalkan harus pakai faktur pajak elektronik gitu ya misalkan ya kita bilang aja kita di daerah terpencil jadi kita nggak harus pakai faktur pajak elektronik dampaknya apa kita bisa sedikit memainkan PPN biar nggak dikenakan pajak pertambahan yang lebih besar gitu itu motivasinya ya kenapa ada perencanaan pajak jadi adanya kesempatan jadi kan namanya kejahatan itu adanya kesempatan termasuk juga ketika bisa dibilang kesempatan bisa dibilang peluang kalau kesempatan mungkin ada cenderung ke kejahatan tapi kalau peluang ada cenderung ke kebaikan kayak kalian misalkan sekarang mau skripsian gitu ya belum punya uang kan bisa mencari sponsor untuk penelitian dari manapun sumbernya yang penting penelitian kalian jalan uang itu juga uang yang diperbolehkan digunakan nah sekarang kita lihat ke tahapannya untuk membuat perencanaan pajak kita harus melakukan analisis dulu informasi-informasi yang kita miliki apa aja tentu fakta-fakta yang relevan seperti kalau kita mau perencanaan pajak tentang PPM maka yang harus kita cari adalah informasi tentang PPM gitu kemudian kita harus menghitungkan faktor-faktor pajak kemudian faktor non-pajak kalau faktor non-pajak itu seperti badan hukum yang namanya PPM tidak semua badan hukum harus potong PPM kalau misalkan kita perseorangan kita gak usah kalau kita gak termasuk ke dalam PKP pengusaha kena pajak gak usah yang namanya PPM gitu itu informasi-informasi yang harus kita kumpulkan baru kemudian kita membuat planning rencana-rencana yang akan kita lakukan skemanya gimana kalau kayak gini gimana kalau kayak gitu gimana siapa yang harus diuntungkan siapa yang harusnya dikorbankan terlebih dahulu setelah melakukan model kita lakukan evaluasi kita lakukan evaluasi barangkali nanti ada yang terlewat kalau evaluasi berarti kita harus menemukan kelemahan yang akan kita miliki ketika rencana itu dilaksanakan kemudian kita harus lakukan up to date planningnya baru yang kelima memutahirkan rencana pajak memutahirkan rencana pajak itu takutnya ada kebijakan-kebijakan yang baru ada kebijakan-kebijakan yang baru yang harus di update kayak misalkan sekarang banyak insentif tapi banyak juga perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif itu kan saya kayak misalkan dulu ada sunset policy atau tax amnesty ada tax amnesty tidak dimanfaatkan saya seperti itu nah itu tentang materi kita hari ini jadi kalau misalkan kita kasih contoh tahapan dalam perencanaan pajak kayak misalkan menganalisis informasi yang ada kita tentuin dulu apanya dulu kan kita mau melakukan perencanaan pajak apa nih contoh perencanaan pajak PPH 21 gitu ya kita mau melakukan perencanaan PPH pasal 21 berarti pertama tadi informasinya dulu informasinya tentang apa gitu ya berarti informasinya harus kita miliki gitu kan atau fakta yang relevannya berarti undang-undang PPH gitu ya undang-undang KUP kemudian peraturan-peraturan gitu dan lain sebagainya kemudian setelah kita kumpulkan aturan-aturannya bagaimana cara membayarnya apa celahnya di sana kemudian gimana caranya melaporkan apa celahnya di sana bagaimana cara menghitung apa celahnya di sana kemudian setelah itu kita melakukan model ya modelnya mau kayak gimana misalkan kita menggunakan gross method atau kita menggunakan namanya net method atau kita mau ngasih berupa tunjangan pajak atau yang lainnya yang ketiganya kita lakukan analisis analisis kalau gross method berarti nanti pegawai misalkan ini pegawai yang dirugikan bahasa kasarnya yang dirugikan kalau net method perusahaan yang dirugikan kalau tunjangan pajak tergantung tergantung porsinya gitu kemudian setelah dilakukan analisis kita cari kekurangannya kekurangannya apa gitu ya kalau misalkan pegawai kalau misalkan pakai gross method pegawai yang dirugikan kekurangannya itu nilainya misalkan nilai tidak bulat atau yang dimaksud itu take home pay-nya kan take home pay itu enggak semuanya bulat misalkan kalian gajinya 4 juta 4 juta 4,000 kan enggak mungkin biasanya ada pengurangnya misalkan jadi 4,211,344 rupiah nah itu kan kekurangan kalau misalkan pakai net method gitu nanti ini kita akan belajar tentang kepedosan ini kan contoh aja kekurangannya misalkan net method anggaran perusahaan mengkap gitu ya kemudian kalau kekurangannya dunjangan pajak gitu yaitu nilainya harus selalu disesuaikan biar apa biar tidak ada yang dirugikan atau misalkan yang dirugikannya perusahaan jangan terlalu besar kalau yang dirugikannya adalah pegawai jangan terlalu besar kemudian mutakhirkan gitu ya update ternyata ada method lain yaitu misalkan gross up yang diperbolehkan dan ada nah ini yang paling menguntungkan nah kalau kita update gross up paling menguntungkan nih buat perusahaan menguntungkan bisa dibiayakan buat pegawai juga menguntungkan karena mengurangi pajak yang harus dibayar oleh pegawai nah ini contoh-contoh perencanaan pajak nanti kita akan belajar gimana caranya nipu pemerintah ya karena ini muka-muka jago nipu semua jadi saya kira matapura ini gak akan susah gitu begitu ya nah berikutnya mungkin pertanyaan dari kalian barangkali ada yang mau bertanya atau kita tes sekarang kita tes yang pertama atau kita bagi-bagi poin aja silahkan nomor satu siapa yang jawab mau seperti biasa tuliskan nip kemudian nama ya sekinah dia nip-nya mana nip-nam nip-nam nah ini di saya yang paling atas yang sesuai itu Dewi Indriani silahkan dibaca dulu pertanyaannya Jawa di bawah ini merupakan di bawah ini bukan merupakan sumber penerimaan dari negara Indonesia isinya C Pak SDM emang apa SDM sumber daya mangsa mungkin gak sumber daya mineral kalau sumber daya mineral termasuk penerimaan negara bukan termasuk karena kan mineral perusahaan ada pajaknya kalau mineral itu maksudnya ke SDM ya nah cuman SDM ini gimana manusia apa mineral manusia Pak tahu dari mana ini manusia gimana tahu dari mana ini manusia kalau cukai biasanya ada di mana Dewi dimana maksudnya Pak ada di sektor mana cukai itu biasanya kalau cukai biasanya ada di mana kan kalau PPH 21 biasanya ada di perusahaan cukai cukai itu kayak ada di pelabuhan gitu Pak yang kalau misalnya ada barang masuk dari luar negeri ke Indonesia nah pengenaan pajaknya di situ Pak di pelabuhan di bandara termasuk Pak termasuk Pak jawabannya SDM dengan asumsi M nya itu adalah manusia bukan mineral ada yang mau tanya salah oke silahkan yang kedua Ririn langsung jawabannya atau soalnya dulu Pak soalnya dulu perusahaan memasukkan pembayaran pajak kepada C biaya kenapa biaya karena perusahaan ingin bayar pajaknya serendah jadi biaya perusahaan memasukkan pembayaran pajak kepada biaya pertanyaannya kenapa perusahaan memasukkan pajak itu kepada biaya coba karena jadi beban karena jadi beban karena jadi beban ada lagi selain selain jadi beban berusahaan terima kasih Pertanyaan itu munggu. Siti. Kenapa sih? Sebiaya. Pajak tergolong pendapatan. Coba pelan-pelan. Nomor satu apa tadi? Pajak mengurangi laba. Yang kedua, pajak bukan tergolong pendapatan. Ya, itu ya. Tadi sempat dibahas juga. Oke, itu nomor dua. Sekarang ketiga. Suci, silakan. Berikut ini adalah contoh dari penghindaran pajak kecuali memiliki pacar, Pak. Kenapa, Paca? Karena tidak pernah penghindaran pajak, Pak. Kalau memiliki pacar itu menambah beban atau mengurangi beban? Menambah beban, Pak. Menambah beban. Pajak beban bukan? Beban. Berarti, termasuk, ini dong. Gimana, Pak? Kalau memiliki NPWP, kenapa termasuk penghindaran pajak? Karena dapat potongan yang 25 persen, Pak. Hah? Dapat potongan? Potongan? Iya, Pak. Potongan tarif 25 persen, Pak. Kayaknya bukan. Yang lain, barangkali? Kenapa NPWP termasuk ke dalam penghindaran pajak? Emang NPWP? Ya, Tan. Eh, sorry. Miranda. Soalnya, kalau nggak punya NPWP, tarif pajaknya bisa lebih dari 20 persen. Lebih dari. Ya, bukan lebih dari ya. Lebih tinggi 20 persen. Ya, betul ya. Jawaban Miranda. Oke. Terus berikutnya tentang menikah. Kenapa menikah? Termasuk penghindaran pajak. Panti, silakan. Jika menikah, maka PTKP akan bertambah. Jika PTKP bertambah, maka pajak yang dibayarkan akan kecil, Pak. Berarti yang bagus itu banyak anak atau sedikit anak? Buat pajak. Menurut Nanti. Apa Pak? Yang bagus itu banyak anak atau sedikit anak? Menurut Kamu? Banyak. Kenapa banyak? Banyak soalnya. Karena ada PTKP juga untuk anak. Maksimal 2. Maksimal 2 atau 4? 2. 2 atau 4? 2 apa? Kalau nggak salah. Salah ya. Yang benar 3 ya. Maksimal 3. Kalau istri maksimal berapa? 5 nanti. Kalau istri maksimal berapa? Kalau istri kenapa, Pak? Kalau istri maksimalnya berapa? Kalau dalam pajak tetap dihitung 1. Jadi maksimalnya berapa? Kalau istri. Maksimalnya 1.500.000. Jumlah istrinya maksimal berapa? Kalau ikimen yang hangsimal berapa? 1.500.000. 1.500? 1 ya. Kalau di pajak. lanjut. Yang nomor 3 jawabannya memiliki pacar. Meskipun pacar itu sama dengan pajak. Sama-sama beban. Makanya dia punya pacar. Oke, lanjut. Yang keempat. Ada yang mau jawab nomor empat? Sinyal di reka. Tanti, silahkan. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak adalah mengefisienkan pajak, Pak. Efisien itu besar atau kecil? Kampar kecil pajak. Kalau pajak kecil itu pendapatannya besar atau kecil? Pendapatannya kecil. Kalau pajaknya kecil, pendapatannya besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil, ya? Berarti tujuan perencanaan pajak bukan memperkecil, Pak. Bagaimana? Bagaimana? Kenapa bukan memperkecil labakan, laba kecil bisa menjadi pajak kecil? Kalau efisien pajak, jadi walaupun labanya besar, kalau misalkan dengan perencanaan yang baik, pasti bisa mengefisiensi pajak. jawabannya kurang lebih sempurna. Terakhir, nomor lima. Silahkan. Tanti lagi, silahkan. informasi yang mempengaruhi perencanaan pajak terhadap B, Pak. Undang-undang KUP. Kenapa? Undang-undang ketentu. Kan, KUP itu kan mengenai pajak. Jika ada perubahan, maka perencanaan pajak. Yang lain juga sama. PPN juga pajak. Oke, coba Amanda, nih. Namanya jawabannya apa? UU PPN, Pak. Kenapa PPN? Karena UU PPN itu termasuk adalah fakta yang relevan. Emang undang-undang KUP bukan fakta yang relevan? Ada lagi yang mau coba jawab? Nomor lima. Jawabannya apa? Terima kasih. Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Jawabannya undang-undang KUP. Kenapa? Karena kan undang-undang KUP itu mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Emang undang-undang PPN enggak? Ya, mengatur sih, Pak. Cuman kan tata cara perpajakannya kalau dirubah, perencanaan pajaknya juga bisa mempengaruhi gitu, Pak? Kalau PPN-nya berubah, mempengaruhi perencanaan pajak enggak? Mempengaruhi sih, Pak. Jadi apa bedanya PPN sama KUP? Jawabannya yang benar itu adalah E ya. Semua jawaban benar ya. Jadi ini dicoret dulu ya. Harusnya jawabannya semua jawaban benar. Nah, seperti ini. Kalau ini sengaja disalahin biar dikritisi. Jadi kan yang mempengaruhi perencanaan pajak itu fakta yang relevan. Yang relevan tentang perpajakan pastinya ya. Atau yang berhubungan dengan perpajakan atau yang berhubungan nantinya dengan pajak. PPN sudah pasti ada hubungan dengan pajak. KUP juga ada hubungannya. PBB juga ada. Ketenagaan kerjaan juga sebenarnya ada. Kan diundang-undang ketentagaan kerjaan kan diatur tentang gaji minimum. Nah, itu kan mempengaruhi ke pajak. Jadi itu termasuk juga fakta yang relevan yang non-pajak atau yang bukan pajak. Oke, karena waktunya kita sudah habis. Tadi kita lebih lima menit. Sekarang juga kita lebih lima menit lagi. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalau enggak ada, jangan lupa. Ada sedikit oleh-oleh. Dikerjakan sampai dengan hari minggu ya. Paling telatnya. Ini akan mempengaruhi ke nilai dunia. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.